Artis Sandra Dewi secara terang-terangan menyampaikan ke awak media untuk tak menyiarkan berita yang hoaks soal suaminya. Diketahui Sandra Dewi sudah diperiksa oleh Kejaksaan Agung hari ini pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024, terkait korupsi timah yang menyeret suaminya yakni Harvey Moeis. Sandra Dewi meminta agar media selalu cek fakta dan jangan memberitakan keburukan Harvey Moeis. Jangan bikin berita-berita yang tidak benar, kata Sandra Dewi dikutip dari Grip.id pada Kamis, tanggal 4 April tahun. Ibu dua anak tersebut meminta awak media untuk melihat data saat menyajikan pemberitaan. Tolong lihat data yang benar ya, jelasnya. Sebagai informasi, Sandra Dewi telah menjalani pemeriksaan sekira lima jam soal korupsi timah 217 triliun rupiah. Kabar terbaru, Harvey Moeis sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penahanan kasus korupsi yang merugikan negara. Sandra Dewi umbar senyuman ketika tiba di Kejaksaan Agung dalam rangka pemeriksaan terkait kasus korupsi suaminya, Harvey Moeis. Ibu dua anak awalnya menutupi wajahnya menggunakan map coklat yang dibawanya sambil berjalan menuju gedung ke jagung. Rupanya, ia berusaha menutupi wajah dari panasnya sinar matahari. Saat akhirnya tiba di lobi, Sandra Dewi terlihat mengumbar senyuman sambil meminta doa pada awak media yang sudah menunggu kehadirannya. Tak hanya tersenyum, mantan kekasih Reino Barak ini juga sempat melambaikan tangan dan membuat tanda hati sarang hayo ketika menunggu di depan lift. Doainya, kata dia. Sayangnya sikap santai Sandra Dewi jelang diperiksa ini menuai cibiran dari publik. Pasalnya, sang suami, Harvey Moeis telah merugikan negara dengan total sebesar 271 triliun rupiah melalui aksi korupsinya. Tak sedikit warganet mencibirnya tak tahu malu. Urat malunya udah putus, tutur salah seorang warganet. Gusti, Nu Agung masih bisa senyum-senyum dadah-dadah, sambung yang lain. Gak ada rasa malu-malunya ya, mengerikan banget timpal lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.